Dan Sakti betul memang saat ini sudah terkonfirmasi bahwa 14 narapidana narkoba yang akan dieksekusi dalam eksekusi mati jiri 3 ini telah dieksekusi. Dan eksekusi tadi terjadi ternyata dalam beberapa tahap yaitu dalam 3 tahap mengingat memang jumlahnya cukup banyak yaitu 14 narapidana yang semuanya ditembak dengan 14 ruguh penembak dengan jumlah personel sekitar 200 personel. Saat ini adalah setengah dilakukan proses pemindahan juga dari jenazah tersebut, pemeriksaan dan juga pemindahan. Kemudian nanti akhirnya serah terima juga dengan keluarga. Dan proses ini mengingat dengan melihat beberapa tahun lalu yaitu sekusi mati jirit pertama dan jirit kedua akan memakan waktu yang cukup lama. Bisa lebih dari 1 jam atau 2 jam kemudian baru jenazah tersebut bisa kembali melewati dermaga Wijayapura di saat saya berada di sini. Dan memang ambulans juga sudah disiagakan di Nusa Kambangan sejak tadi pagi ya atau hari Kamis pagi kemarin yaitu 17 ambulans. Dan memang karena jumlahnya banyak proses penyeberangan ini butuh waktu yang cukup lama ya walaupun jaraknya hanya sekitar 10 menit dari dermaga Wijayapura ke Nusa Kambangan. Namun karena jumlahnya banyak butuh setidaknya 2 kali perjalanan atau lebih 2 atau 3 kali perjalanan menggunakan ferry untuk menyeberangkan ambulans tersebut. Kemudian di tempat saya berada ini juga sudah ada beberapa mobil penyagaan dari polisi yaitu dari Polda Jawa Tengah yang akan mengawal ambulans untuk menuju ke tempat pemakaman dari jenazah-jenazah ini tersebut. Tempat pemakaman ini memang juga sudah ditentukan oleh antara perbincangan dari keluarga, dari kejaksaan dan juga dari LP. Ada yang misalnya Freddy Budiman meminta dikubur di Surabaya, ada juga yang sebagian besar bahkan dibawa ke Cikini untuk juga pemulangan ke negaranya masing-masing. Karena memang 10 dari terpidana mati yang dieksekusi merupakan warga negara asing. Dan juga saat ini kami masih mengonfirmasi kapan jenazah tersebut akan melewati dermaga Wijayapura ini walaupun manti prosesnya akan memakan waktu yang cukup lama ya. Namun perlu diingat juga bahwa untuk mendapatkan informasi akan dibawa kemana setiap ambulans ini akan cukup sulit. Karena memang dari sejak kemarin, sejak diserilkan oleh tamaran oleh polisi memang cukup sulit karena memang kebanyakan pihak yang melewati di dermaga Wijayapura ini sangat bungkam, sinta dan sakti.